Bagaimana kita memaksimalkan tanaman itu agar berbuah lebat, bunganya lebat, dan terutama atau yang paling penting adalah tanaman itu sehat. Jika tanaman itu sehat, secara otomatis tanaman itu akan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buahnya super-super lebat, luar biasa seperti ini. Ini merupakan tanaman cabai rawit Ori212 di lahan kedua, kawan-kawan. Karena kita menanam cabai ada beberapa tahapan. Yaitu di lahan pertama kita sudah melakukan pemanenan, dan ini merupakan lahan kedua, dan ada juga lahan ketiga. Nah, di lahan kedua ini secara khusus, memang dulunya kita menanam cabai ini di tumpang sari dengan tanaman timun, kawan-kawan. Nah, ini turusnya masih ada atau lanjaran atau tiang-tiang timunnya. Kita tidak bongkar ini. Ini rencananya kita memang pakai untuk penyangga tanaman cabai agar tidak roboh, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi semua masih hutuh, kita tidak ada pembongkaran sama sekali. Nah, untuk mendapatkan hasil sesuai apa yang kita harapkan, yaitu tanaman sehat subur dan berbuah lebat seperti ini, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebenarnya, kawan-kawan. Salah satunya adalah pemberian nutrisi yang tepat agar tanaman tumuh dengan baik dan menghasilkan bunga lebat seperti ini. Nah, khususnya pada hari ini, kawan-kawan, kita akan melakukan pengocoran, di mana pengocoran ini bertujuan atau berfungsi agar bunga seperti ini, ini bunganya sangat lebat sekali ini, masih kecil-kecil agar tidak rontok dan juga buahnya ini yang sudah ada ini seperti ini tidak mengalami kerontokan. Karena jika kita tidak memberikan unsur yang tepat, maka akan terjadi yang namanya rontok bunga, rontok buah, bahkan kerontokan daun, kawan-kawan. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat buahnya sangat lebat, luar biasa. Walaupun dulunya ditumpang sari dengan tanaman timun, tetapi setelah tanaman timunnya dibongkar dan buahnya sekarang luar biasa. Nah, ini kondisi tanaman di bawahnya, batangnya cukup besar seperti ini. Nah, langkah awal yang kita lakukan setelah tanaman timun dibongkar atau dibersihkan, kita melakukan pengocoran juga kawan-kawan dengan asam mat, jamur trichoderma dan silikakarbon di lubang tanam ini. Kemudian lima harinya, kita juga melakukan pengocoran dengan asam amino dan pospat cair kawan-kawan. Sehingga pertumbuhannya luar biasa seperti ini, batang besar, kokoh. Nah, khususnya pada hari ini kita bertujuan agar batangnya lebih kokoh, terhindar daripada penyakit seperti salah satunya lah, penyakit yang menakutkan yaitu penyakit patek. Jadi kita melakukan pengocoran dengan unsur-unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai, khususnya di pase generatif atau pase pembuahan seperti ini. Jika itu kita lakukan dengan tepat, maka akan mendapatkan hasil yang luar biasa, buah lebat tidak rontok dan buahnya akan keras, kental, sehingga tidak mudah diserang oleh namanya penyakit jamur. Nah kawan-kawan, kita simak caranya pencampuran nutrisi yang akan saya gunakan pada hari ini. Untuk pengocoran hari ini, kita memakai namanya boron seperti ini. Boron plus MGO, nah seperti ini. Ini bagus sekali untuk mengoptimalkan laju pertumbuhan tanaman, mencegah kerontokan bunga dan buah, mencegah kerontokan dan kering pucuk daun, mencegah daun keriting, mencegah batang supaya tidak pecah, mencegah ujung daun bawang supaya tidak menguning, untuk bawang juga bagus, meningkatkan kualitas buah sebagai imunisasi tanaman, memperpanjang umur tanaman. Nah ini sangat bagus sekali, ini satu kilonya ini ada kandungan boron 55%, ada kandungan magnesiumnya 25%, ada juga nitrogennya 10% dan unsur mikro lainnya. Nah kita pakai ini dengan dosis 3 sendok saja sudah cukup ini kawan-kawan, Nah seperti ini, satu, dua, tiga, ini ukuran 20 liter. Nah selain daripada boron, kita juga memakai kalsium, nah biasanya kita pakai raja nutrisi superkal, nah seperti ini, tapi ini sudah habis ini kawan-kawan, kita kemarin beli yang ini. Nah, ini nutrisi superkalium sama saja dengan yang ini sebenarnya kawan-kawan, nah seperti ini sama saja. Tidak ada bedanya, harganya 15 ribu untuk satu kilonya. Ini fungsinya, salah satunya adalah menekan pertumbuhan spora jamur, penyakit busuk buah pada tanaman cabai, tomat, kubis, kentang, dan lain-lain. Membantu pembentukan bulu, akar, dan merangsang pembentukan biji tanaman, serta menguatkan batang tanaman sehingga tidak mudah roboh. Mengatasi penyakit layu kuningan pada tanaman cabai dan tomat. Nah seperti itu, juga mengatasi gejala kekurangan kalsium, seperti kalau busuk buah pada tanaman cabai, bagus digunakan kalsium juga. Nah, kalau saya memang selalu campur dengan boron kawan-kawan yang kandungan 55% seperti tadi. Nah, kita pakai ini juga dengan dosis yang sama. Nah, seperti ini dia bungkusnya. Dalam satu bungkus itu ada pecah jadi dua. Agak keras plastiknya. Jadi setiap kita menanam cabai, menanam tomat, dan sayuran lainnya, kita selalu menggunakan pengocoran dengan kalsium dan oplos dengan boron. Kita pakai juga tiga sendok ini untuk 20 liter air. Dua. Tiga. Warnanya kayak ekstra joss ya. Dia mudah larut di dalam air seperti ini. Tiga. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati